Maraton kerjain pekerjaan rumah Kerjain bareng Karin yuk Assalamualaikum, hai sista-sisti Udah pada beres belum kerjaan rumah? Kalau belum, yuk kerjain bareng Jangan nungguin ilham ya Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit Nah, cocok banget buat cucian piring aku Pada suka ngerasa gak sih Semakin banyak kerjaan tuh semakin males dikerjain Tapi gak gitu konsepnya Yaudah, semakin didiemnya semakin banyak Mendingan sekarang Allahumma paksain Hei, sehari minum itu 2 liter kan? Nah, aku tuh gak bisa setiap hari minum yang banyak Jadi satu-satunya cara adalah Aku harus minum pakai tumbler Kalau kalian gimana setiap hari terpenuhi 2 liter Atau mungkin lebih kembali ke kerjaan Nah, ini aku lagi cuci piring dulu Terus lanjut aku sikat-sikat Si wastaplenya supaya enak dilihat ya Lanjut aku sikat-sikatin Saringan wastaplenya supaya Sisi sisa-sisa makanannya itu Terhempaskan Saringan udah bersih lanjut nyuci kompor Karena pas masak itu pasti minyak nyeprat kemana-mana Apalagi kalau goreng ikan pindang Si wajahnya harus ditutupin Untuk nyuci kompor biasanya aku pakai sabun pencuci piring Udah gitu tinggal dila pakai kain kering Tau kan kenapa cuci piring aku prioritaskan Karena mau masukin selang Sekarang lanjut nyuci Kalau mau nyuci rada ribet memang Karena sumber air ke mesin cuci itu Kayak dari sambang sampai meroke Tapi tenang karena ilham untuk mencuci itu masih besar Eh tapi jujur ya Enggak sesemangat kayak kita nungguin transferan dari suami sih Tetep ya bu ibu matanya hijau Tapi memang kita harus realistis Yaudah-yaudah ini aku mau giling dulu baju kotornya Daripada ngelamun nungguin cucian beres Jadi aku nunggu cucian sambil ngepel Udah diseling sambil ngepel Ternyata cuciannya belum beres juga Jadi aku lanjut mau gosok baju Nah ini aku pakai seterikan uap Jadi harus dikasih minum Aku prioritaskan baju anak dulu Karena kan kecil-kecil gitu ya Jadi lebih set-set Untuk lipat celana aku buat seperti ini Nah kalau udah sisihkan dulu Untuk baju setelan Biasanya aku gosok celananya dulu Lanjut ke bajunya Perhatikan baik-baik disini ya Karena aku ada share Cara ngelipat baju anak Supaya nggak gampang berantakan Apalagi anak balita Yang mana pengen milih baju sendiri Pas udah diambil Ternyata pengen baju yang lain Udah deh auto acak-acakan Jadi mama harus bisa ngekalin Memang anak-anak jaman sekarang Itu bikin emaknya harus lebih pinter Ngelipat baju anak dengan cara begini Awalnya itu susah Tapi lama-lama itu mudah banget Ini mau aku tes ya Aku lempar Nah nggak berantakan kan Nah masih rapi kan Gimana-gimana cara ngelipatnya Oke nggak? Ngomong-ngomong cucian aku perlu dijemur nih Jadi aku stop dulu Gosok baju Dan aku lanjutkan dengan Jemur baju Aku masih pake gantungan Bulet yang jadul gini dong Gimana temen-temen Masih pake nggak? Jemur baju juga lumayan Pekerjaan yang lama Jadi aku biasanya sambil istighfar Jemur baju udah selesai Ini aku mau lanjutin Gosok baju Sebenernya gosok baju adalah Pekerjaan yang terberat Tapi kalau nggak dikerjain Nanti saingan sama gunung gede Ya kan? Bismillah Kerjain dengan ikhlas Insya Allah ada pahala di dalamnya Amin Nah bun Ini aku ulang ya Cara melipat baju anak Boleh diperhatikan baik-baik Siapa tau berguna Untuk bunda-bunda Yaudah segitu video dari aku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa